Nanti ada aturan tidak boleh pakai tato. Itu bagi orang, daya tato itu kan sama seperti paspor. Itu identitas. Apa hubungannya tato dengan pekerjaan polisi? Jumpa lagi bersama saya, Chanlo Lembah, dalam Kosa Kata. Sebagai hal biasa, kita berdiskusi dengan para tokoh yang memiliki kekayaan Kosa Kata. Dan tentu bukan hanya Kosa Kata, tapi juga pengalaman. Hari ini kita ke suatu tempat yang menyenangkan, menemui seorang tokoh yang lama bertugas di instansi kepolisian. Pangkat terakhir dia adalah pendisiunan bintang tiga. Bintang dua. Bintang dua, maaf. Bintang dua, Infektor Jenderal. Pernah bertugas menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dan Komandan Detasemen Khusus, atau Densus 88, Kirjian Polisi Pernahwirawan Bekto Suprapto. Selamat sore. Selamat sore, Bungi Chan. Sudah bersiut lagi ya? Terakhir, Kompolnas ya? Kompolnas ya. Setelah jadi polisi, menjadi pengawas polisi. Pengawas polisi, ya. Kepolisian Nasional. Dan semua dilalui dengan baik, gitu ya. Sekarang kesibukan apa, Pak Bekto? Ada beberapa membantu teman-teman yang mereka berbisnis, minta untuk supaya saya ngawasi mereka. Itu kan memang motonya polisi, membantu masyarakat. Benar ya? Melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Ya, Pak Bekto, saya langsung lompat saja ke konsep polisi. Kan polisi ini ternyata bermacam-macam ragam di dunia ini. Nah, ada satu peristiwa yang menarik kalau kita lihat aktualitas, yaitu apa yang terjadi di Capitol Hill, di gedung Parlemen Amerika, di mana terjadi, apa namanya, riot, terjadi semacam pendudukan, dan orang mulai berbicara tentang, ini yang salah mana nih, polisi negara bagian, federal, atau kota, gitu. Nah, Indonesia sendiri kan tidak begitu, Pak ya. Bagaimana sebenarnya? Kan kita sama-sama negara luas, negara besar dengan Amerika. Pilihan kita ini bisa Pak Bekto ceritakan? Pada dasarnya, sistem kepolisian itu setiap negara itu berbeda. Bergantung daripada sejarah bagaimana negara itu terbentuk sesuai dengan sejarahnya. Sistem kepolisian itu dibagi yang macam-macam itu menjadi tiga. Satu yang namanya sentralistik, sentralistik sistem, yang kedua adalah fragmented, desentralisasi, yang tersebar, unsystem, yang ketiga integrated system. Kita yang mana, Pak? Kita sentralistik, Indonesia sentralistik. Amerika tadi itu fragmented, boleh dikatakan tidak bersistem. Kenapa? Karena kesatuan polisi di Amerika, itu jumlahnya ada 17 ribu kesatuan polisi lebih. Yang masing-masing undang-undangnya sendiri-sendiri, seragamnya sendiri-sendiri, pangkatnya sendiri-sendiri. Unitnya kecil-kecil? Unitnya kecil-kecil. Jadi kalau negara bagian, jumlahnya tidak sampai dengan 52, dan sebagainya. Tetapi ada polisi federal, ada polisi negara bagian, ada polisi kota, ada polisi county, ada serif. Dan itu jumlahnya tadi sampai dengan 17 ribu. County itu kayak Polsek ya? Polres. Polres. Polres county, ya. Kota? Kota itu kayak Polresta. Oke. City police, ya. Jadi kalau serif itu seperti Polsek. Tapi bedanya dia agak pedesaan gitu ya? Iya. Berarti kita sebenarnya lebih mudah ya koordinasinya, atau bagaimana? Ada baik-baik buruknya nggak? Masing-masing sistem itu tentu punya kelebihan dan punya kekurangan, Bungi Chan. Tidak bisa orang jalan-jalan ke suatu negara, oh ini cocoknya, oh Indonesia harus seperti ini. Nggak bisa. Tidak bisa. Yang Amerika itu kan dianud, fragmented itu, dianud oleh Inggris, oleh Belgia. Dulu Indonesia waktu merdeka. Dulu memakai fragmented. Karena dulu dikenal ada polisi Makassar, ada polisi Medan, ada polisi Surabaya, ada polisi Padang, polisi Bandung, namanya Hof Piru. Berarti atasan mereka? Atasan mereka kepala daerah? Dulu di bawah Menteri Dalam Negeri. Oh oke. Tapi itu kan hanya berlaku beberapa bulan. Polisi Indonesia lahir kan bersama proklamasi. Meskipun polisi juga punya proklamasi polisi tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dua hari setelah merdeka. Dua hari setelah merdeka. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1945 oleh Perdana Menteri waktu itu dibuat menjadi polisi nasional. Tahun berapa itu? 1 Juli tahun 1946 yang kita kenal sekarang sebagai hari Bayangkara. Jadi kalau di polisi lahirnya 1 Juli tahun 1946 itu keliru. polisi lahir bersama-sama dengan proklamasi. Dan itu semua ada sejarah dan cantanya semua. Tapi artinya kalau kita melihat sejarahnya ini berarti polisi itu kira-kira lahir bersama proses revolusi rakyat gitu ya? Ya. Meskipun dulu polisi kan ada di bawah pemerintahan kolonial. Ada polisi Belanda. Kemudian juga di bawah pemerintahan militer Jepang. Ada polisi Jepang. Mana yang lebih memarandai polisi kita? Konsep yang lebih dekat itu apakah ex-Belanda apa ex-kan? Pasti ada pengaruhnya dong? Atau Jepang? Dua-dua. Pemerintahan boleh berganti penjajahan Belanda menjadi pemerintahan Jepang. Tapi polisi kan tetap diperlukan. Demikan juga begitu menjadi polisi rubrik Indonesia mantan-mantan polisi Jepang itu mantan-mantan polisi Belanda langsung menjadi polisi Indonesia yang tadi di bawah kementerian dalam negeri. Itu awalnya. Tapi sekali lagi itu hanya berusia 10 bulan. Selanjutnya jadi polisi nasional sampai dengan sekarang. Itulah yang kita pilih lebih tersentral tadi ya? Ya. Kemudian menyikapi dari kejadian di Capitol Hill ya. Itu contoh yang kita bisa pelajari. Itu adalah contoh bagaimana fragmented polisi yang dianut oleh Amerika itu lemah dari sisi kalau terjadi riot besar. Ya. Ya karena mereka tidak punya semacam kita berimuang nusantara. Kan kepala polisi komisionernya di Washington tidak bisa memanggil polisi LAPD Boston Police atau yang itu tidak bisa. Kalau di sini atau di lawarnya agak dekat. Kalau di sini Kapolda Sumatera Utara bisa memanggil minta sama Pak Kapolri untuk mendatangkan berapa ribu polisi itu bisa karena satu. Dan seragam hanya satu aturan-aturan hanya satu undang-undang satu. Di sana masing-masing aturannya berbeda bahkan pangkat polisi pun berbeda-beda antara polis county polis negara bagian itu masing-masing berbeda. Artinya mereka betul-betul menerapkan prinsip karena negara federal tadi ya. Negara federal dan ada negara-negara bagian. Ya betul. Sehingga ada terjadi keba priet yang sangat besar di Los Angeles kalau masih ingat dulu tahun 92 Rodney King yang diperoyok oleh polisi karena masalah rasialis kebetulan dia negro punya mobil mewah polisi tidak senang dipukuli. Rekamannya ada dalam satu menit 56 kali pukulan dari 14 polisi dari 6 polisi satuan polisi yang berbeda. Semacam kalau kita ada Sabara ada PCR ada Lalu Lintas ada Polsek itu yang terjadi. Dan itu tidak bisa segera diatasi. Kenapa? Karena harus menunggu National Guard. National Guard harus digerakkan oleh gubernur dan sebagainya. Itu yang terjadi Capitol Hill. Oke artinya kita dengan sadar memilih sistem yang lebih efisien ya. Yaitu kembali kepada sejarah dari masing-masing negara dimana dulu polisi-polisi dengan TNI dan sebagainya kan semuanya dari rakyat. Semua pejuang melawan pejajah Belanda. Akhirnya kita yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengirimkan putra terbaik ke seluruh Indonesia tanpa peduli dia dari latar belakang apa. Suku apa ya sesuai dengan ini masalah pluralitas Indonesia. Tapi ada dulu ya kebetulan saya berteman atau berguru sama Pak Buktu ini kan sudah lama. Ada istilah Pak Buktu dulu saya ingat betul zaman beberapa tahun lalu apa lokal local boy for local job local boy for local job kalau disana kan betul-betul local boy for local job disini bagaimana caranya itu Pak? Di kepolisian Indonesia yang hirarkis sentralistik ini sekaligus menjadi tantangan dari Polri karena apapun namanya polisi itu kan bertugas di dalam masyarakat melayani masyarakat bukan hanya kalau ada kejahatan di tangan tapi juga bagaimana menjaga ketertiban untuk kaitannya dengan tertib itu tidak lepas dari kebudayaan kebudayaan itu kan menyangkut masyarakat kalau kebudayaannya orang Bugis yang ngerti kan orang Bugis atau lebih ngerti lebih ngerti dia orang Bugis apa artinya siri itu kalau orang Jawa kan banyak yang tidak paham kecuali yang lama disana taunya siri ya siri untuk makan pinang dan sebagainya tentu berbeda ini menjadi masalah kenapa menjadi masalah karena suku-suku yang tidak bisa terakomodasi menjadi Polri akibat penerapan local boy for local job yang menjadi kendala adalah karena polisi nasional aturannya dibuat seragam aturan nasional aturan nasional termasuk kriteria pendidikan ya rekrutmennya misalnya tinggi badan ditentukan 165 kasihan orang Nias kasihan orang Dayak kasihan orang Sakai di Rio kasihan orang suku anak dalam di Dambi nanti ada aturan tidak boleh pakai Tato itu bagi orang Dayak Tato itu kan sama seperti paspor itu identitas apa hubungannya Tato dengan pekerjaan polisi ya polisi harus bisa berenang orang yang di pedalaman bagaimana yang di Papua yang di gunung bisa berenang orang tempat untuk berenang gak ada yang ada kan air-air terjun dan sebagainya ini masalah meskipun sudah sejak tahun 2001 Polda Papua sudah mencoba mengatasi masalah ini dengan affirmative action jadi ada diskriminasi positif itu jaman Pak Bekto Kapolda saya jadi Kapolda Kapoldanya Pak Mademangku pastikan waktu itu merekrut 1500 orang Papua untuk jadikan polisi saya yang tidak berlanjut dan tidak dievaluasi tapi sekarang saya melihat bukan hanya polisi sekarang sudah termasuk TNI affirmative action sudah mulai dijalankan kenapa gak ada kaitannya pekerjaan polisi dengan tinggi badan kan kasihan orang-orang yang memang orang-orang kecil orang di daerah Dayak sana orang kubu orang sakai orang mentawai apa kaitannya itu giginya ompong apa kaitannya pekerjaan polisi dengan apakah menggigit orang yang sama dengan tadi yang berenang itu suruh berenang ini apakah saya mau kejar pencuri atau saya mau lomba berenang padahal setelah jadi polisi ngajarin berenang itu mudah tidak sampai waktu satu minggu ya itu orang gak bisa berenang bisa menjadi mampu berenang 15 meter saya bicara begini bukan ngada-ada saya melatih anak-anak Papua yang tidak bisa berenang saya latih untuk bisa berenang dan ternyata kurang dari satu minggu dia sudah bisa sanggup karena inti dari berenang itu mengapung ini ini masalah itu bukan sesuatu yang begitu sulit ya sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya para Kapolda harus berani mengambil affirmative action itu nanti melapor kepada Kapolri Kapolri berbuat keputusan diberi kebebasan artinya begini Pak yang maaf saya potong konsep payungnya tetap sentralisme tetapi ruang-ruang bagi keberagaman lokal itu kehususan tadi itu katakanlah 20% begitu ya sangat-sangat bisa semua bisa diatur bisa semua bisa didiskusikan bisa dimusyawarahkan tapi jangan sampai di Kalimantan Timur Kalimantan Utara coba bayangkan karena jumlah polisi hanya yang penduduk lokal itu hanya 7% sangat kecil ya demikian juga dengan yang ada di di Papua sekarang sudah 30% kurang lebih ya itu harus dikejar itu ada evaluasi terukur di kepolisian zaman Pak Buktu atau zaman sekarang ini kan ada terakhir pasti bersentuhan dengan polisi sebagai komponen sudah dilakukan oleh sumber daya manusia dan sekarang banyak kemajuan jadi local boy for local job itu sangat-sangat penting karena harus mengetahui karakter masalah setiap daerah setiap RT satu RT dengan yang lain masalahnya berbeda-beda setiap RW satu dengan yang lain berbeda-beda tidak bisa diseragamkan dan itu polisi itu adalah untuk mencegah kejahatan caranya adalah memencahkan masalah-masalah dalam masyarakat itu bukan hanya membasmi bukan hanya membasmi kejahatan mencegah lebih penting dan itu lebih mulia ya dan menurut saya tidak semua kejahatan tindak pidana itu harus diproses ke pengadilan terlalu mahal keadilan rasa keadilan masyarakat juga banyak yang tercederai secara hukum secara kuap secara pidana benar secara hukum positif ya secara hukum positif benar tapi mengusir rasa keadilan masyarakat seperti nenek minah mencuri kakao hanya dua tua orang mencuri sandal harus disel dua tiga hari di kantor polisi untuk apa kan itu diselesaikan dengan Pak RT selesai polisi punya wewenang yang sangat bagus yang namanya diskresi kepolisian itu diatur dalam undang-undang manfaatkan itu artinya yang Pak Begto mau katakan kepada polisi maupun aparat penegak hukum lain kitab undang-undang satu hal tetapi kan punya analisa kemampuan membaca situasi sehingga yang hal-hal begini bisa diselesaikan dengan cara yang tidak harus ikut aturan-aturan tertulis dan tidak boleh dilawan sekarang sedang trend di dunia bahwa ternyata hukum positif itu selalu ketinggalan kenapa ada restoratif justice itu adalah hukum-hukum di barat sudah tidak bisa menemukan cara yang paling baik sehingga terjadilah yang namanya restoratif justice mereka sudah berpaling ke timur bagaimana orang-orang timur seperti orang India orang Arab orang China orang Jepang orang Indonesia itu menyelesaikan masalah itu ada keadilan restoratif yang penting polisi adalah kalau itu atas permintaan masyarakat mengapa tidak didamaikan saja jadi sebenarnya Pak polisi itu kan berarti lebih banyak pekerjaannya itu justru tidak menggunakan otot menggunakan olah pikir perasaan karena kan tadi Pak Mokto cerita soal local boy for local job tadi kan artinya ya kalau itu terjadi maka polisi betul-betul jadi kawan jadi bapak jadi teman gitu ya di dalam masyarakat tapi ada lagi keluhan mungkin di kalangan junior dari polisi rasio kita kecil rasio polisi itu keluhan klasik ya tapi kan sampai berapa kita mau nambah Pak itu mencari pebenar karena kekurangannya sendiri artinya bukan itu isunya ya bukan itu coba Bok Ican tanya sama orang di Palu sana dulu dipimpin oleh seorang kolonel saja sekarang dipimpin oleh Jenderal Polisi Bintang 2 tanya sama orang Palu tanya sama orang Donggala tanya sama orang Tojo Sekarang lebih aman atau tidak dari dulu harusnya begitu jadi dievaluasi jangan hanya pangkatnya dinaik-naikkan dan sebagainya tapi pelayanannya bagaimana Maluku Utara dulu cukup seluruh Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kapores coba tanya zaman Maluku Utara itu dipimpin Kapores dengan sekarang dipimpin oleh Kapolda Bintang 2 Inspektur Jenderal mana lebih aman barangkali dulu dirasakan orang Tobelo sana merasa lebih aman ya dulu di kampung saya kan cuma Polwil ya Poldanya Suluteng ya di Manado ya begitu juga Makassar dikendari kan cuma punya Polwil Poldanya Sulselra benar ya ya memang ada petunjuk dari PBB idealnya itu adalah Polisi 1 banding 500 untuk rasio itu untuk rasio Indonesia sekarang kurang lebih 1 banding 700 jadi rasio memang itu ada tapi bukan itu jawabannya tapi bagaimana Polisi menjadi Polisinya masyarakat Polisi yang paham berorientasi kepada problem-problem dalam masyarakat ada buku yang sangat terkenal itu Fixing Broken Window itu adalah konsep bagaimana polisi berorientasi kepada masalah dalam masyarakat kemudian dipecahkan bersama-sama dengan masyarakat Fixing Broken Window itu kan karena suatu pemukiman hari ini yang pecah jendelanya 2 kemudian bulan depan kita tengok jendela yang pecah sudah ada 18 berikutnya terus seperti danat ukur ini akan menunjukkan bahwa itu tidak bagus sudah ditinggal sama masyarakatnya itu dipecahkan bersama-sama dengan masyarakat apa masalahnya bagaimana mengatasinya Bapak bawa ke sini orang yang bilang itu saya toki di sini banyak sekali penjahat terima kasih Terima kasih.